Halo guys, masih bersama saya Ayah Noki. Di video kali ini kita mau ganti filter udara Honda PCX-150. Alat bantu yang diperlukan di sini, kunci T, obeng plus yang panjang, sama kuas buat bersih-bersih ya. Baut yang pertama kita buka di dalam atas ini, lalu nanti kita lanjut buka baut lainnya. Untuk membuka baut di dalam sini tanpa harus membuka bodinya, kita buka dulu baut dan kancing full step-nya, agar lebih fleksibel menyilipkan obeng ke baut atas cover filter ini. Kita buka kancing full step-nya pakai obeng min. Nah, tinggal kita congkel saja seperti ini. Kita masukkan obengnya lewat lubang full step. Nah, tadi baut yang bagian dalam atas, sekarang bagian dalam bawah. Selanjutnya, tinggal kita buka baut yang lainnya. Cover yang satu ini jika kita buka, ada baut lagi di dalamnya ya guys. Jika sudah, kita lepas saja covernya. Bisa kita lihat ya, kotor sekali filter yang lama. Pipanya kita copot dan bersihkan dahulu bagian dalamnya. Filter yang lama kita nggak pakai lagi. Nah, sekarang kita ganti filter yang barunya. Jangan lupa pasang kembali pipanya. Lalu pasang tutup cover dan pasang kembali baut-bautnya. selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa baut dan kancing full stepnya kita pasang dan kencangkan kembali selamat menikmati selesai deh oke sekian dulu video kita kali ini semoga sangat bermanfaat jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax